Intro Bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar terus melakukan safari politik di Jawa Timur Di Jombang ketua umum PKB ini mengumpulkan seluruh ketua di PCPKB se Jawa Timur dan sejumlah Kiai di pondok pesantren Al-Aqobah Jombang Bakal calon wakil presiden dari partai kebangetan bangsa Muhammad Iskandar menggelar pertemuan dengan ketua di PCPKB se Jawa Timur dan sejumlah Kiai di pondok pesantren Al-Aqobah di Sakwaron, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang Kedatangan ketua umum PKB ini disambut ratusan santri Dalam acara di gedung futsal setempat, sejumlah Kiai dan ketua di PCPKB se Jawa Timur langsung menyambutnya Dalam pertemuan ini, Gus Imin menceritakan proses koalisi PKB dengan Nasdem hingga akhirnya sepakat dirinya menjadi bakal cawa pres Proses ini dilaporkan di hadapan konstituen PKB karena pada saat deklarasi belum bisa hadir secara langsung Usai melakukan pertemuan, Muhammad Iskandar mengaku hingga saat ini masih melakukan pendekatan dengan PKS agar tidak keluar dari koalisi Nasdem dan PKB PKB dalam waktu dekat juga akan menjadwalkan bertemu secara langsung Sementara terkait janji politiknya, Gus Imin akan memperjuangkan dana desa agar bisa meningkat dari 2 miliar rupiah naik menjadi 5 miliar rupiah Terus, jalan terus, saya berupaya terus mendekati Insya Allah dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS Gus, Gus soal dana desa yang tadi 5 ini mungkin bisa dielapur hasilannya? Ya, kita sudah menghitung tahun ini 2 miliar per desa cukup Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa Apa itu masuk ke dalam target nantinya programnya? Ya, target yang ingin saya akan berjuangkan di pemerintahan baru nanti Sebelum bertemu Kiai dan Ketua di PCPKB sejawa timur Cak Imin melakukan safari politik ke sejumlah pesantren di Jombang hingga ziarah ke pendiri NU Mulai dari pondok pesantren Tambak Beras, Pondok Pes Darul Ulum Rejoso hingga Pondok Pes Denanyar Rencananya, Cak Imin juga akan menghadiri acara di pondok pesantren Pacul Goang Pesantren Almarhum Gai Haji Aziz Mansur Mantan Ketua Dewan Syuro DPPPKB yang ada di desa Jatirejo di Wok Jombang Saya Fulmuali Min, JTV Jombang